Oke, sebuah partikel yang memiliki masa 200mg dan muatan sebesar 2x10.8 mm ditembakkan dalam arah tegak lurus medan magnet homogen Jika kecepatan elektron adalah V ke 5x10.4 m2 di, tentukan besarnya medan magnet homogen itu agar elektron tetap bergerak lurus bagaimana itu, ini kalau tidak tahu, kalau misalkan kita membuat sistem keordinat, X, G, Z si partikel itu, dia bergerak ke arah sumpul X bersama dengan kecepatan B bersama dengan BSI gitu ya Nah, ini dikatakan bahwa elektron, elektron ini partikel yang tidak ada, elektron masanya 200mg elektron masanya 200mg, akumnya 100mg Nah, jadi, katanya dia tegak lurus terhadap medan magnet homogen Nah, tegak lurusnya itu kemana? Kapolis itu bisa ke arah sumpul Y positif, Y negatif, Z negatif atau Z positif Ini yang menang gitu ya Jadi, kita tidak tahu Jadi, kita tuliskan medan magnetnya itu ya, kabungan gitu ya dan yang memiliki ke arah sumpul Y dan top G dan juga yang memiliki ke arah sumpul X Nah, pendekan pesannya medan magnet homogen agar elektron tetap bergerak lurus agar bergerak lurus, maka ya, dia tidak boleh dibelokkan ke arah sumpul Y maupun sumpul Z ya, jadi kalau sigma FG dan juga sigma FZ itu harus sama dengan 0 ya Nah, sekarang kita hitung gaya magnetnya gaya lurusnya graf itu adalah key V cross B gitu ya ini adalah key V X I cross B Y C plus B setiap kartu ya jadi ini jadi yang i cross J itu kita lain adalah KA i cross KA itu yang kita lain adalah minus J gitu ya ya, mengeret jadi kita bisa tuliskan begitu menjadi key V X B Y K ditambah key V X B Z ini minus ya minus J gitu ya sekarang kita tinjau sigma FZ sigma FZ itu harus sama dengan 0 nah ini elektron yang bergerak ini kaya apa ya mengarah ke arah sumpul Z ada cuma ada kaya magnet ini jadi key V X P Y itu harus sama dengan 0 karena Q dan V X nya itu tidak sama dengan 0 maka P Y nya itu yang sama dengan 0 artinya apa artinya O medan magnetnya itu gak ada yang ke arah sumpul Y jadi pasti ke arah sumpul Z ya kalau kita tinjau sigma Y sama dengan 0 D atau minus Q V X V X V Z SQ V X V Z dan aja ada-ada kebawah ke bawah berarti minus M G M G sama dengan 0 jadi kita bisa dapatkan SQ V X V Z itu sama dengan G berarti V Z nya adalah minus M G buat Q V X minus gitu ya nah kalau ini kita masukkan M nya itu adalah 200 miligram atau 2 kilogram kilogram itu 0,2 berarti 2 kali 10 bangkat 4 kilogram gitu ya terus dibalikan G nya 10 10 ya terus 2 kali 10 bangkat 8 X nya 5 kali 10 bangkat 4 ini hasil itu adalah minus 2 kali 10 bangkat 8 selanjutnya minus 2 ini kita masukkan berarti B Y nya ini kan mengarah ke B Z nya ini kan mengarah ke minus J gitu ya di minus dari minus ini berarti B Z nya itu harus mengarah ke arah positif ya B nya itu memilihkan 2 x 18 8 apa gitu bener ya oh enggak ini kalau di cross K itu minus C buat hasil kita negatif berarti kalau biar hasil kita di sini itu positif maka ini harus menjadi minus A B disini minus Tuh B nya 0 ya nyak kot ini ya